halo youtube dan teman-teman kali ini perjalanan ke situbondo terus kita nginep di salah satu cottage di situbondo yang ada rest area nya yang seperti di video short aku yaitu di utama raya nah yang di pojok kanan tadi itu lobby nya ya jadi kalian bisa ke resepsionis nya disini untuk cekin aku cekinnya sebenernya malam ini mau check out video check out ku karena malam banget mau balik sampai ke malam ke malang udah kemaleman jadi memutuskan untuk istirahat di utama raya untuk tipe kamarnya sendiri disini ada beberapa tipe kamar jadi ada daftarnya ini kan aku weekday ya teman-teman jadi bisa langsung datang dan dapat kamar dan pilihannya masih banyak yang kosong gitu tapi kalau weekend mungkin kalian memang kesini untuk sengaja untuk liburan kayaknya lebih amanya kalian by phone aja ada instagramnya atau kalian ketik di Google itu akan muncul websitenya tuh nanti ada nomor HP nya kalian bisa hubungi gitu yang kemarin aku ini aku kemarin biasanya villa family suite yang dua kamar weekday itu harganya 650 kalau weekend lebih mahal 150 ribu kalau nggak saya ya di sini ada sih daftarnya terus ini kalian bisa juga main kayak speedboat banana boat gitu ada ini biayanya dan tadi dijelasin sama mbaknya tuh bisa dimulai dari jam 7 jadi memang cocok ya buat liburan bersama keluarga bareng-bareng ataupun pasangan keluarga kecil gitu juga bisa ya karena memang yang pemandangannya tuh bagus jadi ini kan dia resepsionisnya di depan terus yang di belakang itu kotej dan villanya gitu di belakang bisa ekstra B juga ya kita cek kamar aku ini villa suite family room gitu yang dua kamar jadi di depannya gini ada meja meja kursi teras gitu lalu masuk di situ di sini ada kulkas jadi kalau misal kalian bawa makanan yang mudah basi gitu disini disediakan kulkas jadi bisa masuk kulkas lalu disini ada sofa ya ada apa kursi so kayu gitu kursi tamu kayu terus disini ada disediakan untuk ada cuci piringnya kompor panci eh apa nih kettle ya terus ada panci juga ini panci kaki wajan gitu terus ini disediakan juga gula kopi teh gitu jadi kalian bisa ngopi pagi itu bikin teh Hai jadi udah disediakan disini Hai dipiring sendok cangkir nah disini ada jendela ini parkirnya bisa disini ya jadi parkirnya disini cuman untuk pintunya masuk tadi yang di kita arah sebaliknya kayaknya kamer pertama ya yang 134 ini kamer pertama kamarnya sama ya isinya ini kan dua kamar dengan isi yang sama jadi lemari televisi terus ada meja kerja kecil gitu ini bed ukuran king Queen ya ukuran terus ini kamar mandinya shower jadi untuk peralatan mandinya kita dikasih handuk satu dan ukurannya kecil ya teman-teman satu handuk ukuran kecil untuk satu kamar dan dua buah sabun batang untuk kayak sikat gigi terus pasta gigi kayak gitu enggak ada apalagi lotion kayak gitu enggak ada jadi memang eh peralatan mandinya ini adanya adalah per kamar adalah satu buah handuk kecil dan dua apa dua sabun batang ini lemari ini jendela jendela ke arah depannya ini arah depan jadi parkirannya itu justru di belakang ya di belakang kamar kita ini sama ya ini kamar yang kedua sama ada AC nya terus seperti biasa ini tempat sampah itu keranjang laundry terus ada gantungan apa namanya jemuran handuk ya aja jemuran handuk terus ini ini jadi di kamar sini memang kalau pintu utamanya itu kan di seberang satunya tapi setiap kamar dia ada pintu sliding gitu kaca ke depan jadi kalau mau keluar jadi mudah ya jadi cepet gitu kalau ini pintu depan jadi pintu utama gitu kalau misal kita jalan kaki mau ke resto gitu sama aja sih jarannya enggak terlalu jauh kok sama pintu yang di belakang terus ini ada meja kursi kayu juga tapi ini kayak buat bersama gitu untuk untuk villa yang lain di sebelahnya itu kamar-kamar juga kan Oke ini kita mau jalan ke area pantai disitu ada ticket box jadi buat teman-teman yang enggak nginep sini tapi pengen ke pantainya juga bisa dikenakan biaya 5000 per orang kalau untuk tamu hotelnya itu free ya jadi kalian bisa datang kapanpun kalian mau cuman kalau kita pesen roomnya itu villa atau yang di depan emang jalannya agak jauh ke belakang kalau mau yang deket itu ada disana kayak yang cottage nanti ada aku bahas nih ini yang ini tipe president cottage ya nggak salah ini jadi bangunannya bagus ya pastinya harganya lebih mahal ada yang di apa catatan di depan tadi ada berapa untuk weekday untuk weekend kayak gitu ini bangunannya memang lebih besar dan lebih lebih apa ya lebih eksklusif dan lebih private gitu ya nah kayak gini ini jajar-jajar jajar dari sana sampai sini berjajar ini satu tipe namanya presiden cottage nah ini kita menuju ke sana yang sama oh yang itu sama-sama tipenya ya terus yang di sana itu ada masjid jadi masjid raya jadi disediakan masih juga terus yang ini adalah penyewaan sepeda gitu kan memang ini cottage nya luas ya jadi kalau kalian kuat jalan kaki sih nggak masalah tapi kalau kalian misal ngerasa capek mau keliling gitu kalian bisa sewa sepedanya di sampingnya masjid ini masjid ini sepertinya juga terbuka untuk umum misal kayak yang lagi di rest area pas waktunya mungkin jumatan gitu ya buat yang muslim bisa jumatan di situ sepertinya ya oke di sana pantenya kelihatannya udah deket udah kelihatan cuman kalau di zoom out kelihatan banget masih jauh oke kita bisa jalan lagi ke sana ini banyak bangunan baru masih tahap pembangunan dan disini adalah tipe yang paling deket banget kalau misal ke lautnya jadi tipe-tipe ini yang paling deket dengan apa dengan laut ini disini adalah namanya Washington cottage jadi kalian kalau mau pesen yang deket banget sama laut itu yang di Washington cottage paling deket karena ini cottage nya terus belakangnya itu resto dan lautnya ini bener-bener ini sih bener-bener deket tinggal selangka aja nggak perlu jalan-jalan jauh kalau kamar kita kan tadi di paling depan ya deketnya sama yang lobby hotelnya di yang deket sama lebih deket sama ini pom bensinnya ini restonya ya kita tadi jalan dari sana karena itu ada pembangunan masih apa nggak bisa dilewatin jadi kita tadi lewat rumput-rumput nah ini dia restonya jadi beberapa kamar yang tadi kayak Washington cottage atau mungkin presiden cottage tadi untuk sarapannya disini jadi ada dua restonya kalau yang di restoran deket pantai ini untuk tamu-tamu yang mulai dari Washington cottage dan lain sebagainya kalau yang di kamar aku tadi yang family villa tadi villa family suite tadi itu di depan restonya besok besok eh paginya nanti kita shoot ada kok videonya nanti nah ini kita mau jalan-jalan dulu ini pagi pagi banget ya pagi tapi sudah terik banget mataharinya dan memang bener-bener sih ini tempat healing ini weekend mungkin ya eh sorry ini video makanya mungkin sepi ya mungkin kalau weekend nggak nggak se-sepi pagi ini pastinya lebih rame nah ini bener-bener kayak nggak banyak orang jadi bener-bener bisa healing ya pas di sini nah itu senang mataharinya baru aja mataharinya mulai naik bersih terus aduh senang banget lah kalau misal teman-teman yang mau naik kayak banana boot atau jet ski gitu tadi banyak info kan dari jam 7 pagi udah bisa tapi semuanya tuh lihat juga kondisi ombak katanya kalau misal aman ombaknya aman terkendali bisa sewaktu-waktu tanpa reservasi tapi kalau untuk tamu hotel bisa lewat telepon gitu nanti tapi reservasi lewat telepon bisa ini kalau sore sebenarnya kalau duduk-duduk sore di sini tuh nggak panas karena ini kan pagi ya mataharinya baru mulai naik kalau sore pasti lebih nyaman lah nggak sepanas waktu matahari mulai naik jadi bisa dengerin deburan ombak sambil duduk-duduk santai di sini bisa lihat di sana ada kapal ya kapal yang namanya ini kalau nggak salah kapal tongkang ya kapal batubara gitu ya kalau nggak salah itu ada beberapa kapal disana terus kalau nggak salah ini Python itu ya Python Python ini ya Nah jadi ini terus dalam tahap pembangunan gitu temen-temen nih baru dibikin lagi cottage nya yang baru nanti kalau itu udah jadi pasti banyak lebih banyak bisa menampung banyak wisatawan itu restonya di sebelah sana jadi teman-teman yang mau nginep di sini bersama keluarga besar dan pengen yang deket dengan pantainya berarti tadi pilihannya adalah Washington cottage ya gitu paling bener-bener paling deket karena di belakangnya itu restonya langsung ke arah ke arah laut terus ini aku menuju ke restoran dimana yang rumahku yang Villa sweet family tadi itu sarapannya dia di depan jadi restonya beda ya jadi dari yang bomb bensin itu kita ke arah dari lobi itu ke arah kanan ada nama restonya di pojok dia ini di sini untuk makanannya sangat sederhana ya jadi ada nasi putih nasi goreng terus untuk lauknya itu ada ayam kecap dan sayur tahu dan telur nggak tahu ya tiap harinya mungkin mereka ganti menu tapi sepertinya kalau jumlah menunya sama bakal sama ini disini juga ada kalau mau beli olah-olah tapi pilihnya sedikit cuman di sebelah kiri itu ada minimarket gitu nah ini contoh dari apa contoh dari olah-olahnya ini beberapa macam minuman kalau kalian mungkin kurang cocok dengan sarapannya bisa pilih menu berbayar disini juga ready ada beberapa macam menu yang bisa kalian pilih oke ini video cekot aku ini lobbynya jadi thank you ya teman-teman udah ikutin video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya thank you bye-bye bye-bye